Yaudah teman-teman tinggal susun aja judulnya gitu ya Misalkan judulnya akhirnya menjadi seperti ini Pengaruh ya honey dressing terhadap besaran luka pada pasien dengan ukus kaki diabetikum Nah boleh seperti itu teman-teman sekalian Atau boleh membandingkan langsung gitu kan Sesuai dengan picotnya boleh misalkan Perbandingan konvensional dressing atau menggunakan NACL Dengan honey dressing atau perawatan luka dengan madu Terhadap besaran luka misalkan ya Pada pasien dengan kut alsap diabetikum Atau pada pasien dengan ukus kaki diabetikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya balik lagi di channel ini Dan teman-teman sekarang kita akan bahas mengenai Bagaimana caranya kita membuat sebuah judul penelitian yang bagus Dan memang berdasarkan pengalaman saya pribadi Dan mungkin ini juga bisa di aplikasikan oleh teman-teman Terutama mungkin dalam penulisan tugas akhir Baik skripsi ataupun tesis sebetulnya Kalau disertasi belum sampai ke sana ya Kita sampai dia masih area skripsi dan tesis saja Oke sebetulnya sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin Pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya caranya kita membuat judul penelitian yang betul dan mudah Tahap pertama adalah dalam menentukan judul penelitian Sejogianya kita harus menentukan fenomenanya dulu Mencari fenomena biasanya ada di sekitar kita teman-teman semuanya Nah sebagai contoh misalkan di ruang keperawatan Misalkan ada pasien dengan diabetes Ada pasien dengan diabetes dengan food aser diabetikum Atau dengan ulkus kaki diabetik Jadi biasanya ada luka-luka di kaki itu Biasanya ada ulkus kan Nah ini contoh di perawatan Nanti teman-teman yang mungkin di luar bidang keperawatan atau kesehatan Bisa menyesuaikan dengan topiknya masing-masing gitu Misalkan fenomenanya adalah Teman-teman menemukan bahwa pasien dengan ulkus diabetikum itu Selama ini dilakukan dengan perawatan konvensional dressing Misalkan dengan perawatan luka biasa Yaitu dengan menggunakan NACR misalkan seperti itu Nah tetapi fenomenanya adalah Teman-teman melihat tidak banyak perkembangan Tidak banyak perkembangan yang artinya masih bau gitu kan ya Lukanya masih bau Kemudian selanjutnya adalah Besaran lukanya juga masih tidak signifikan Reduksi lukanya gitu ya Besaran lukanya itu mengecilnya tidak signifikan gitu kan Nah itu fenomena Nah tahap pertama teman-teman harus menentukan itu dulu Menentukan yang namanya fenomena dulu Tahap yang kedua Teman-teman pastikan Masalah yang merupakan dari fenomena tersebut Adalah masalah yang memang selalu berulang kejadiannya Jadi masalah tersebut adalah masalah yang selalu berulang Nah teman-teman coba perhatikan Fenomena yang tadi itu kira-kira berulang gak Di tempat teman-teman masing-masing Fenomena tersebut berulang gak Masalah tersebut berulang Kalau berulang berarti betul itu adalah Topik yang nantinya akan kita angkat gitu ya Itu tahap yang kedua Nah tahap ketiga adalah Teman-teman mencari intervensi alternatif Untuk mengatasi masalah tersebut Misalkan gini Tadi kan saya bilang bahwa Conventional dressing ternyata Fenomenanya gitu ya Apa namanya luka Pasien dengan diabetes itu Ternyata memang masih berbau gitu kan Kemudian selanjutnya Reduksi luka atau pengecilan lukanya juga Kurang signifikan Atau kurang memuaskan lah Nah pada saat pulang pun Pasien juga masih tampak lukanya masih banyak Dan lain-lain misalkan seperti itu ya Itu kan adalah masalah dari fenomena yang kita angkat Nah caranya adalah Tahap ketiga itu adalah Kita harus mencari solusi Alternatif penyelesaian masalahnya Seperti apa gitu ya Salah satu cara yang teman-teman bisa ambil Adalah menggunakan rumus Picot ya Atau Picot ya Picot itu P-nya adalah populasi ya Kemudian I-nya adalah intervensi C-nya adalah komparasi atau komparasi gitu ya Kemudian O-nya adalah outcome Kemudian T-nya adalah time Nah misalkan saya contohkan seperti ini Oh iya mungkin disclaimer dulu teman-teman Kalau untuk Picot Itu biasanya dapat dilakukan juga Setelah judul kita ketemu juga Boleh ya Kalau saya sebelum dan sesudah Juga tetap saya lakukan untuk mencari Alternatif penyelesaian masalah gitu ya Jadi gak masalah ya Silahkan aja Jadi P Oke P itu populasi Populasinya siapa sih? Populasinya adalah pasien dengan DM Dengan ini Dimana hal ini adalah DM dengan lukus kaki Kemudian I-nya apa? Intervensinya Intervensinya adalah conventional dressing Yang sudah ada di lapangan Intervensi yang sudah ada kan berarti conventional dressing Nah kemudian komparasi Nah ini yang akan kita cari Komparasinya masih tanda tanya Ya komparasinya masih tanda tanya Kira-kira menggunakan apa ya Solusinya ya Meng-compare-nya ya Gitu kan? Nah ini tanda tanya nih Kemudian O Out Yang saya ambil biasanya adalah pico ya Baik teman-teman Mari kita aplikasikan langsung aja Untuk praktiknya Oke Sekarang kita masuk teman-teman semuanya Kedalam praktikumnya Bagaimana caranya kita menemukan artikel yang pas Sesuai dengan apa yang kita rencanakan Sesuai dengan pick out kita gitu ya Nah sekarang kita masuk ke Google ya teman-teman semuanya Kita ketik aja Google Scholar ya Kita ketik aja Google Scholar Enter aja Kemudian kita klik ya Google Scholarnya Kemudian kata kunci Kata kunci itu Teman-teman sesuaikan dengan Picot atau pico ya Atau pico ya Nah misalkan ya Saya akan Jadi kata kunci itu ada semuanya di pico ya Atau di pico ya Misalkan saya akan buat kata kunci kayak gini ya Conventional dressing Ya Dressing With ya Pasien Apa namanya Food Calcer Diabetic ya Nah kemudian saya tambahkan Literature Review gitu ya Enter aja Kemudian rentangnya jangan lama-lama ya Kalau saya sih ambilnya biasanya 5 tahun terakhir itu udah maksimal banget Kemudian misalkan ya kita cari-cari ya Kita baca-baca ya Kita baca-baca aja gitu ya Mana yang kira-kira Ternyata efektif gitu ya Wound sweet honey dressing Misalkan kita ambil yang ini Kita klik aja ya Yang ini Klik ya Oke Ternyata ya teman-teman misalkan ya Dari hasil penelitian Dan didapatkan bahwa kita baca-baca teman-teman kalau baca artikel itu baca abstraknya aja cukup ya Baca risal sama caranya seperti itu Nah jadi ketika misalkan teman-teman sudah ketemu bahwa oh ternyata saya punya terapi alternatif nih Yaitu dengan honey dressing Oke begitu ya untuk praktiknya ya gampang sekali ya Oke teman-teman tadi sudah kita aplikasikan bagaimana caranya kita mengambil atau mencari alternatif penyelesaian masalah Itu dengan menggunakan picot Dan akhirnya kita menemukan intervensi yaitu menggunakan madu ya Menggunakan madu sebagai intervensi pembanding Nah jadi teman-teman bisa rumuskan tahap yang selanjutnya yaitu tahap keempat Nah tahap keempat teman-teman usulkan picot ulang Tahap keempat itu adalah usulkan picot ulang Picot ulang ya Pico ulang atau picot atau pico boleh ya Misalkan P-nya Populasinya adalah tetap yang tadi ya Pasien dengan ulkus diabetikum, foot ulcer diabetikum, ulkus sakit Kemudian I-nya intervensinya adalah pasien dengan Bukan pasien ya Apa namanya Conventional dressing C-nya tadi kan kita sudah ketemu C-nya itu adalah menggunakan madu Berarti honey dressing Nanti komparasinya adalah menggunakan honey dressing Kemudian Apa namanya O-nya adalah misalkan besaran luka Besaran luka atau lama rawat gitu ya Boleh Nah sekarang kita punya picot yang sudah jadi Tadi kan picot yang masih ada pertanyaan di C-nya Nah sekarang picot kita sudah jadi Nah bagaimana selanjutnya Nah selanjutnya kita Kalau sudah benar-benar yakin Ya dengan picot yang sudah jadi itu Yaudah teman-teman tinggal susun aja judulnya gitu ya Misalkan judulnya akhirnya menjadi seperti ini Pengaruh ya honey dressing Terhadap Terhadap besaran luka pada pasien dengan ukus kaki diabetikum Nah boleh seperti itu teman-teman sekalian Atau boleh membandingkan langsung gitu kan Sesuai dengan picotnya boleh Misalkan Perbandingan Conventional dressing Atau menggunakan NACL Dengan honey dressing Atau perawatan luka dengan madu Terhadap besaran luka Misalkan ya Pada pasien dengan food alsap diabetikum Atau pada pasien dengan ukus kaki diabetik Ya Nah itu seperti itu teman-teman semua Jadi teman-teman sekarang sudah punya judulnya Oke Ketika teman-teman sudah punya judulnya Pastikan teman-teman punya Pastikan judul tersebut memenuhi 4 aspek ini Yang pertama adalah Kalau kita singkat itu adalah N-O-C-T Ya N-O-C-T Nah N itu apa? N itulah novelty Novelty itulah kebaruan Nah judul yang nanti kita ajukan itu Sebetulnya punya kebaruan apa gitu kan ya Apakah sudah ada sebelumnya Kalau misalkan sudah ada sebelumnya Kira-kira ada gap-gapnya nggak? Ada masalah nggak? Di intervensi yang sudah dilakukan itu Atau teman-teman Kalau misalkan hanya sekedar Apa namanya Bukan hanya sekedar ya Kalau teman-teman masih skripsi Artinya kan baru banget Yang meneliti Ya nggak apa-apalah Teman-teman hanya Sifatnya adalah Konfirmatory research ya Jadi mengkonfirmasi ulang Nggak masalah ya Tapi teman-teman juga harus tetap punya Kebaruannya Novelty-nya Kebaruannya seperti apa Misalkan Desainnya saya menggunakan Berbeda Pak Dulu misalkan ya Desain pelitian yang dulu itu Menggunakan kursi eksperimen Sekarang saya pakai desain Yang misalkan dengan Randomized Control Trial Ataupun Kebaruan-kebaruan yang lain Yang teman-teman tawarkan Misalkan dulu Honeydressing-nya Menggunakan Tacaranya seperti ini Nah sekarang saya akan pakai seperti Tapi ada literaturnya Itu novelty Yang kedua adalah Originality Originality adalah Keaslian pelitian kita Jadi bukan hasil tempelan Bukan hasil Judul yang teman-teman Karang Dilihat di Google Kemudian teman-teman kopas Jadi benar-benar Originality Nah itu harus dipertahankan Termasuk dalam proses Pelitiannya juga harus Originality ya Kemudian C C itu adalah Contribution to Knowledge ya Artinya teman-teman Harus punya kontribusi Untuk pengetahuan Jika hasil ini Jika hasil pelitian Teman-teman itu selesai Apa kontribusi Untuk pengetahuannya Nah itu harus Harus ada ya Kemudian Yang terakhir Lihat trends Bagaimana trends saat ini Apakah masih Hype Apakah masih hype Trends Masalah dengan Mutalser Diabetikum Dengan perawatan NHCL Bagaimana rumah sakit Apakah sudah Banyak yang pakai madu Dan lain-lain Apakah ini Apakah ini Trend atau enggak Nah itu teman-teman Juga bisa Menjadi Pertimbangan Dalam Membuat judul Jadi saya ulangi N-O-C-T N-O-C-T adalah Pertama Novelty Kemudian O-nya Itu adalah Originality C-nya adalah Contribution to knowledge Contribution to knowledge Yang ke Empat T-nya adalah trends Teman-teman semuanya Saya kira seperti itu Untuk pertemuan kali ini Terkait bagaimana Kita menemukan judul Dan perbahasan selanjutnya Mungkin saya tidak akan Runut Mungkin saya akan Bahas bahasan yang lain dulu Sebelum ke Pembuatan latar belakang Seperti Bisa saja Saya bahas Fisiologi Bahas penyakit Bahas Apa namanya Bahas SPS dan lain-lain Tapi tetap Saya akan lanjutkan Ke tahap selanjutnya Yaitu Pembuatan latar belakang Oke Mungkin sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh